hai oke selamat malam ya balik lagi di channel gue channelnya gua namain gua mau namain belajar saham bareng-bareng BSB ya karena ya gue di trading ini baru tiga bulan ya gua mau sharing cara gua gimana caranya gua bisa cuan begitu cepat ya dalam waktu tiga bulan gua balikin portfolio gua yang merah semua jadi plus walaupun awalnya tipis ini ini based on experience gua aja sih jadi walaupun caranya ugal-ugalan yang mending work intinya gitu kan intinya gitu sih karena gua butuhin cepat gua nggak mau ribet dan gua mau langsung bisa ya nah jadi gua sharing sama lo buat yang sama-sama bingung belajar saham oke ini kali ini sharing gua dari pertanyaan salah satu temen gua di Facebook temen kita di Facebook modal trading saham berapa sih bang gitu kan lanjut berapa sih modalnya gitu kan oke buat yang belum main dan nggak mungkin yang udah kalau udah main sih udah tahu lah ya kalau kita beli saham itu hitungannya lot satuannya jadi bukan pembaharan kan jadi bukan lo misalnya harga X lo belinya bisa beli berapa lembar gitu kan kayak gitu jadi lot satu lot itu ratus lembar jadi satu lembar harganya X berarti harga satu lot itu seratus kali X rupiah gitu kalau lo mainnya domestik gitu yang Indonesia yang ya apa bursa kayak Indonesia lah ya kalau misalnya lo beli 5 lot ya tinggal kali aja ya 5 kali 100 kali X rupiah gitu contoh ya kita pakai saham yang harganya gocapan yang saham gocaper harga 50 misalnya selembar gua beli 7 lot tapi total harganya adalah 7 dikali 100 kali 50 jadi kalau gua beli 7 lot harga saham itu 35 ribu gua beli sebanyak 7 lot kayak gitu oke lanjut batuk gua udah bisa makan minyak pencinta gorengan tapi sekarang gua udah nggak cinta gorengan lagi ya nanti disini akan gua jelasin kenapa gua sudah beranjak dari sampah menggorengan kalau kadang sekali-sekali gua batal juga mau mencoba gitu kan oke lanjut ya berita 35 ribu emang ada saham segini gitu kan kalau dulu kan orang mikirnya kalau kita trading saham kan harus ratusan juta lah puluhan juta lah ada yang pemiliaran enggak sekarang lo kayak gini misalnya saham harga 50 itu ada juga dan lo bisa beli cuma beli 7 7 lot gitu kan misalnya jadi cuma modal 35 ribu pun lo bisa trading saham disitu gitu kan kalau lo mau coba-coba sih boleh gitu kan cuman kalau mau nyari juara nyari untung cara gini agak-agak susah kayaknya lama-lama itu habis gitu dalam waktu yang sekejap lah kalau main trading itu nggak merasa lo taruh 100 ribu habis gitu kenapa nanti gua jelasin gitu jadi intinya sih di bawah 50 ribu pun lo bisa bisa main gitu dengan dengan kondisi sekarang semuanya serba online real-time kalau dulu kan telpon si brokernya nanti dia brokernya apa jual lah belilah di bursanya sana jadi perpanjangan tangan kita kayak gitu kalau sekarang kan lewat aplikasi klik-klik real-time kita beli langsung beli aja tugasnya brokernya nanti kan tinggal apa ya masalah kelempatan kelengkapan data instalasi aja gitu ya oke next kenapa nggak mau lanjut sendiri ya oke misalkan tadi gua punya satu harga satu lembar ada 50 gua punya uang misalnya gua aku mau nyoba dulu gitu gua mau tahu sih trading tuh kayak gimana gitu kan nah misalnya gua punya uang kocap gua ban nih ya 50 ribu kira-kira gua bisa beri beberapa waktu ya dengan 50 ribu ini misalnya gua mau main saham kocaper gitu ya kalau lo main-main dong sih yang kocap-kocap gini nggak apa-apa sih tapi kalau lo mau seriusin gitu mendingan jangan sih soalnya kalo udah stop nah lo bisa nunggunya lama berbulan-bulan nggak naik-naik gua ada beberapa kena kayak ginian dan agak susah keluarnya harus gua cut lot tujuh menurutnya oke gua punya 50 ribu berarti gua bagi 100 dia karena 1 lot itu 100 isinya terus gua bagi persaham harganya 50 nah dari situ nanti gua dapet tuh berarti gua nanti dapet 10 lot kalo gua punya modal 50 ribu gua beli sahamnya 50 ribuan di bawah ini pun ada lo nggak khawatir ada yang 20 perak 15 perak dan seterusnya ya nah ya itu makin rentan sih karena dia pembagian harganya tuh ibaratnya sehari itu volumenya sebenernya kecil dibagi-bagi itu terlalu gampang dimainin digoreng gitu sama bandar ya nah itu lo mesti cepet mainin ya mesti ya mesti ini lah mesti intens merhatiin perubahan harganya kayak gitu gua dulu main kayak ginian tapi udah gua tinggalin ya ini nggak cocok kalo udah mulai main yang nilainya besar-besar gitu ya kalo udah di atas ya nanti gua jelasin lah modal berapa? 50 ribu? 100 ribu? 200 ribu? ya bisa aja sih gua mulai dulu modal 100 ribu terus 200 ribu terus gua nelpon orang mandiri sekuritasnya ya mas ini kenapa dirut saya habis mulu ya perasaan saya profit gitu kan tau tau ujung-ujungnya udah habis tau tau udah habis gitu nggak terasa karena emang awalnya gua main-main gitu masnya itu jelasin kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu kan jadi kesimpulannya mas itu sekemarin entah gimana gitu bilang idealnya sih kalo mau terasa cuannya gitu terus nggak kena potongan duit kita nggak tiba-tiba habis gitu walau kita ngerasa profit gitu kan karena ini kecil kan jadi mungkin bandarnya biasa abaikan kita receh gitu kan bandar kan ngincer yang gede-gede masnya itu bilang kalo nggak salah idealnya sih 2,4 juta gitu kita taruh saldo disitu terus kita mainin buat trading lah disitu tapi gua beletin aja 2,5 juta tapi gua mulai dari 2 juta sih nggak masalah juga kemarin terus gua scale up 2,5 juta 3 juta dan seterusnya sampai sekarang gua udah main scale up satu saham itu bisa tadi pagi 37 juta gua main di MLPL di saham lain gua main 20 juta ya itu udah levelnya udah lain lagi gitu bukan koboi-koboyanya kayak gua ceritain ya oke kenapa kok kayak gitu sih kalo gua analisa maksudnya itu jelasin gua analisa sendiri kalo di mandiri online sekuritas kita tuh dapet report setiap hari ya apa kita apa-apa gitu kan nah ini kayak gini nih ya kayak gini nah kita ini 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 awal-awal gua trading nih 80 ribu tuh ya nah ini 80 ribu dia kan aturannya transaksi broker per hari itu minimal 5 ribu kalo dibawah itu sama dia dibuletin 5 ribu gitu nah ini kan karena gua cuma segini nih segini 5% nya ada disini kan nah dia tambah tambah dikit mainnya tambah besar ini broker fee nya nanti jadi jangan liran tuh ada yang kemarin di tiktok tanya gua bang lo main kayak gitu loncat sana loncat sini loncat sana loncat sini iya sih cuannya gede gitu 400 ribu lah 500 ribu hampir 800 ribu juga gua pernah sehari itu broker fee nya aku gak gede lo bayarin broker gitu seharian gitu kan enggak gua bilang karena kalo gua main cara kayak gitu ya sehari gua gak pernah lebih dari 18 ribu tagihan broker fee nya di mandiri siuritas ini ya gak pernah sampai 20 ribu 18 ribu lewat-lewat dikit lah waktu gua masih main koboy-koboyan ya tapi semakin sering berjalanan waktu 10 juta tuh masih lumayan masih gak terlalu besar casnya masih 20 ribuan kayak gitu begitu gua udah masuk 20 juta 30 juta 35 juta wah itu baru signifikan sih bisa 80 ribu 60 ribuan sehari tapi dengan cuan yang lo dapet ya kalo lo bagus mainnya dan lo bisa cuan dari trading lo itu per hari dengan modal segitu kan terus sorry juga itu juga bukan per hari nanti kita masuk tingkatan lain itu ini gua mau jelasin lo gimana dengan modal yang sedikit terus bisa naik 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 atau scale up sendiri dari modal itu lo puter lo puter kayak gitu nah kalo misalnya udah besar gitu ya lo itu gak main tiap hari kayak gini loncat dari satu saham ke saham lain kayak gua dulu gitu ya cukup taruh satu lo biarin hape arah apa hape kira-kira untungnya udah banyak gitu berapa juta ya gua aja ini MPPA ini udah untungnya udah 8 jutaan ya gua modalnya 20 juta hmm gua lagi nunggu dia arah ya kalo dia bisa arah gua bisa dapet 200 jutaan dari modal 20 juta nah gitu kalo lo cuan 12 juta terus roket fee nya kan cuma pas entry point sama waktu lo TP kan taking profit itu kan cuma ada 2 transaksi kalo misalnya udah di chart 80 ribu 100 ribu pun menurut gua worth it sih kalo lo untung sampe 12 juta gitu lah jangan terlalu pelit dan perhitungan seperti itu kan lo udah dikasih ini nih bonus sama si siapa namanya MPPA MPPL DMMX dan sebagainya lah yang favorit-favorit gitu yang ya likuiditasnya bagus selalu menurut gua ya dan bukan ini kayak gini 80 ribu nih itu 80 ribu terus 80 ribu tambah 5 ribu kalo transaksinya gak sampai 5 ribu ini nyeblokit fee nya 5% nya dari segini lah ada perhitungannya gini gimana lo bisa nanya langsung ke CS nya Mandarin Online Securities ya nah gua sih merem aja lah pokoknya gua cuan intinya gua gitu gua gak gak peduli gua pengen tau prosesnya gimana gua bisa trading intinya sih gua gitu awal-awal gua gak peduli berapa duit yang kelakar karena minbit belajar buat gua dan masih oke lah 50 ribu 100 ribu 200 ribu pun masih udah 200 ribu gua udah mikir buang-buang duit aja kalo gua kayak gitu akhirnya gua ikutin saran dia tuh gua langsung tapi loncatnya 2 juta karena temen gua yang sama-sama lu becari trading bilang gak perlu sampe segitu sih 2 juta kayaknya udah cukup kita coba 2 juta dan works juga sih lama-lama gua scale up sendiri oke nah ini jadi lo harus nyetor dia segini nih ya lo yang nge-trade ini ada nah 85.400 kan karena ada brokerage fee nih dia mau utang dari saldo lo kalo saldo lo kurang dia bakal makin margin terus dia nanti nagih lo kalo 4 hari lo gak ada penjualan gak bisa nutupin utang yang ditagi dia dia akan for sale namanya dijual paksa gitu dia nembak saham lo yang mana aja terserah dia lah intinya harus ada duit di saldo lo buat dia nge-charge lo gitu nah gua peringatin sih kalo yang pake konvensional gak syariah hati-hati sama marginnya ya gua berapa kali kecolongan karena emang aplikasinya kan kadang kalo kita lagi kejar-kejaran sama harga saham kadang-kadang gak update gitu jadi yang di total berapa kita udah naikin misalnya lotnya kita belinya berapa kita naikin berapa kali dia gak ikut totalnya jadi misalnya gua beli 2,5 juta gua naikin berapa kali ternyata 3 juta gitu harusnya dan itunya gak berubah total total harga beli lotnya nah itu sering gak jadian kayak gitu nah itu harus dulu hati-hati jadinya karena gua gak liat gitu terus saldo gua cuma ada 2,5 juta misalnya dia tau-tau nge-charge 2 taunya totalnya 2,8 juta nah 300 ribu dia minta sama kita tuh nge-charge kalo lo gak mau kena-denda lo transfer aja ke rekening rdn nya dia ya ini kayak gini contohnya rdn gua cuma transfer duit ke gua juga boleh disini makanya gua buka harga ninja ya nah kayak gitu lo tinggal transfer aja kesini misalnya gak terlalu besar nah kadang-kadang gua juga gak sempet transfer gua pake margin dia nanti di tagih gua tinggal kirim aja jadi gua gak kena denda apa-apa intinya jangan lupa denda 4 hari aja next oke tadi WSBP gua jual dengan harga yang sama gua pengen belajar doang situ polanya gimana Rp80.400 dia balik ke harga awalnya lagi harga awal gua beli nah jadi ini dia jual WSBP segini ya nah disini ada fee nya inget minimal Rp5.000 karena disini ada dua trading buy di PSAB beli di PSBW dan sell di WSBP jadi di pecah sama dia ini ya sampai Rp5.000 kan di pecah sama dia itu ini hampir Rp5.000 sih ya jadi yang WSBP tadi sama dia dibalikin dulu ini dikurang administrasi nya ini semuanya ya jadinya segini kan gini nah jangan lupa nanti nanti lo di charge yang kemarin ini transaksi kemarin block of fee kemarin Rp5.000 di charge disini jadi kayak gini ya sebenernya ini tambahin terus PSAB gue beli lagi kan disini nah ini kena charge lagi juga nih administrasi nya segini gini totalnya jadi total berarti transaksi segini di PSAB ada hitungannya nanti gue liatin gak usah lo ngapalin sih kalau gue sih ngapain di perhatian yang kayak gitu itu udah uang jasa para broker gitu mereka sudah bantu kita kita agak agak inilah agak-agak gak usah hitung-hitungan ya gitu my system juga kan udah cuman banyak ya udah gak usah terlalu serata oke nah ini total profit margin berapa ini kan segini ya disini dikurang ini karena lo harus store jumlah ini nih lo beli kan dia nagi di akhir hari total pembelian lo berapa di minus ini ini profit lo dana yang balik ke lo terus profitnya karena ini kan gue jual di harga beli jadi sama total segini karena dikurangin admin tadi kan nah ini dikurangin ini nih profit lo tinggal segini dikurang yang kemarin jangan lupa disini gak kecatat kalau di salto portfolio lo kelihatan pasti kurang ini jadi total cuman lo cuman segini gitu nah itu yang bikin kenapa duit gue abis gitu kan gue gak 100 ribu abis gue 200 ribu abis gue pikir abis-abis aja duit gue kayak gini gitu kan udah lah cukup menurut gue eksperimennya udah disitu masuk gue 2 juta tuh oke next ini yang gue bilang tadi kalau lo mau tau nilainya transaksi visi brokernya kecil lah deh 0,18 0,28 ini dalam sehari ya bukan apa apa ini bukan maksudnya jual beli jual beli jual beli gitu jadi uang capeknya si broker lah ini kalau minimal gak sampai kayak gini gak transaksi kecil transaksi lo kecil kayak tadi dia akan ngecas segini 5 ribu total lah jual belinya gitu kan dia akan cas kayak gini ya kayak gitu jadi itu yang bikin duit lo habis kalau lo main dengan nilai yang kecil kayak gitu di bawah nah ini dengan asumsi dalam sehari lo ada penjualan dan pembelian gitu kan trading jual beli kita tambahin aja nilai yang tadi V beli V jual berapa V beli berapa gitu kan segini kan dapatnya kira-kira ini perhitungan gue nah terus dia kan 5 ribu kan minimal lo kali aja berapa persen 0,46% dari 5 ribu ini berapa segini dapatnya jadi kalau lo pas-pasin banget sih segini cuman jangan lupa ada gaya-gaya lain-lain yang yang kecil-kecil gitu lah sebenarnya gak begitu terasa cuman ya kalau lo sibuk koboi loncat sana loncat sini loncat sana itu gak akan terasa dan gue gak mau ribut sama ini gue udah udah lah udah ikhlasin aja itu bagian mereka jatah mereka gitu-gitu ada cuan misalnya nanti ya udah biarin aja lah gue gak mau bukan tipe yang mau pusing mending duit-duitnya masuk gitu kan udah nge-receh-receh gitu gak apa-apa buat mereka 100 ribu ya wajar lah kalau lo cuan 12 juta 15 juta dari banyak saham sekali-sekali doang ngasih mereka 100 ribu sih ya wajar nah minimal keturan awal untuk pembuka akun ini aturan lama ya sebenernya gak ada aturan baku dia harus berapa lemah 50 ribu pun si rdn nya akan nerima gitu ya gue kemarin 100 ribu masuk terus abis aja duitnya karena terlalu kecil oke nah ini 2 juta nih mungkin patokannya 2 juta dari sini ya tau ini aturan lama ternyataannya boleh 50 ribu juga jalan-jalan aja tradingnya gitu kan gak masalah 100 ribu ini gue gak tau bedanya apa aku service apa gini 2 juta gede banget ini bos kayak gini ini jangan jadiin patokan ya cuma lo boleh ambil nilai ini buat trading kobe trading kobe trading kobe trading itu metode yang gue namain sendiri metode yang cepet-cepetan intinya lo nyari saham mana yang lagi bergerak biasanya gorengan sih yang cepet gitu jadi lo numbang ke si bandarnya itu lo cari bandarnya dimana atau lo cukup lihat quotes nya aja quotes dari harganya itu pergerakannya kira-kira dalam 1 menit tuh ada berapa perubahan harga sih gue ngeliatnya sih kayak gitu dia perubahannya naik yang pasti kan dan misalnya dalam 1 menit itu naik 2 tik gitu 1 tik setiap menit gue langsung masuk ke situ tapi gue lihat dulu indikator-indikatornya kayak gitu gak masuk gak langsung masuk aja sih itu panjang ceritanya nanti bisa isi lain gue ceritain target harian gue 2% atau 3% tergantung kalau misalnya dia kita lihat kondisinya bagus kenaikan gue nembaknya 3% maksudnya bisa sampai 7% kalau misalnya quotes nya itu price tick nya itu kenaikan nya signifikan misalnya 1 menit itu kalau yang lagi dia lagi mau dipuncak dia misalnya lagi mau apa si tukang apa tukang jualnya ini kuat ya strength nya kuat nah dia mau jebol resistennya nah biasanya cepet tuh naiknya tuh jadi dia bisa menembus berapa resisten dalam beberapa menit aja gitu nah itu langsung gue set aja langsung biasanya gue sih brutal sih kalau kondisi kayak gitu gue langsung set yang high limit aja gitu kalau enggak yang paling atas di dalam quotes itu langsung gue tembak tapi kalau misalnya dia agak lambat gitu gue biasanya cuman lihat di quotes nya itu yang paling atas tuh yang mana sih gitu kan atau misalnya ambil 2% lah jadi kalau lo dengan asumsi 2 juta tadi lo sekali main di satu saham gue enggak bilang satu hari satu hari 60 ribu enggak 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 bilang kayak gitu satu kali main di satu saham 2 juta dengan asumsi 3% aja lo udah dapet 60 ribu gitu kan intinya gimana caranya lo melipat diandalkan si 60 ribu ini biar lo ter cover target lo target lo mau sampai mana sih kalau kemarin gue targetin diri gue itu waktu masih 2 jutaan sebisa mungkin gue sehari harus dapet 100 ribu dan itu gue terakhir-terakhir waktu udah mulai firm metode yang gue bikin ini metode gara-gado ngawur-ngawur gue bisa 150-200 ribu sehari dengan 2 juta ini jadi gue scale up setelah udah kekumpul gue naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi bisa sampai sekarang ya sekarang udah bisa sampai 600 kadang-kadang 1,2 juta 1,1 juta satu hari tapi yang gak stabil lah tergantung kondisi namanya saham kan kita bergantung dengan banyak hal gitu kan kadang juga gak gak ada yang dimainin gitu kalau misalnya gak ada yang bagus nih gak ada yang dimainin gitu atau misalnya dia lagi ngeswing gitu ya udah biarin aja anggap aja libur misalnya saya mau apa mau target misalnya saya mau 100 ribu perusaha misalnya sekali trading saya dapat 100 ribu misalnya ya modalnya dikaliin aja kayak tadi berarti kalau modal lo 3% modal lo 3,4 juta di satu saham di satu saham gitu lo bisa kayak gini misalnya gue mau 100 ribu buat gue cukup sehari artinya lo punya pendapatan anggap aja lo kerja gitu ya kalau yang misalnya full time kayak gue kan sambil mana lah sambil gue bisnis sambil apa sambil nongkrong kadang gue tetep bisa mantengin saham gitu yang penting buat gue entry point mungkin walaupun beberapa mafta saham gak setuju dengan cara berpikir gitu bahwa entry point itu bukan yang paling penting dan segalanya gitu tapi buat gue entry point paling penting kalau mau jual lo mau jual kapan aja kalau entry point lo bagus gak masalah gitu gue bisa terhindar dari cut loss gitu dan yang penting lo tau harga bagusnya bisa pantas lo beli kalau lo mau gue gak mau capek misalnya gue cuman mau sekali aja kayak gue awal awal coba sekali gitu cuman gue mantengin satu saham misalnya gue mau mantengin dia selama setengah jam gitu kan yang pas lagi cepet naiknya udah lo taro aja modal berarti lo modalnya 3,4 juta gitu sehari memainin satu saham lo keluar gitu udah selesai udah cukur kopos kayak gitu aja katanya war buffet nih musuh trader itu ada keserakahan karena kita tuh merasa gatel dan target kita sampai ah mau ikut lagi gitu kan kayak judi gitu lah judi kan juga gitu kalau untung main lagi gak mau keluar dari permainan akhirnya nyangkut deh gue juga sering gitu kadang kebawa emosi juga wah mau main lagi main lagi kayaknya seru itu selama ini lagi kurang masih dapat bisikan wangsit gitu dari temen-temen gue ini bagus ini lagi cepet gitu setelah itu gue gak percaya rumor lagi gue lebih percaya data dan analisa gue sendiri walau kadang-kadang gue gak percaya dengan analisa gue gitu kan oke lo boleh kayak gitu atau lo gunakan faktor kali lo split dananya gitu misalnya ya sorry tadi 2.060.000 kan lo 3% nya aja misalnya lo 2% nya pun dikit ada ya ya udah berarti kalau lo faktor kali lo 2 lo mau main 2 saham dalam sehari berarti eh kalau lo pake 2% parameternya 80.000 target lo sehari ya misalnya lo mau main oh gue udah main 2 cukup atau lo mau targetin misalnya 100.000 misalnya udah 100.000 lewat gitu misalnya 120.000 lo berhenti aja gitu nah ini pake faktor kali jadi lo split dananya ya kalau lo yang modelnya gak mau naruh semua telur di satu kanjang gitu nah ini nah ini gue ngulang-ngulang ini nih sampai dana gue terkumpul jadi cuan jadi modal cuan jadi modal cuan jadi modal sampai akhirnya eskalasi sampai 3 juta kali 2 perhari jadi gue main di 2 saham dengan modal 3 juta masing-masing saham dari cuan-cuan gue itu ya skemanya kayak gini misalnya punya 4 juta saham A 2 juta saham B 2 juta ini kan cepet nih karena saham gorengan kan ada peraturan informal kalau di saham gorengan kalau lo mau ikut si bandar lagi kebut-kebutan ugal-ugalan katanya sih usahakan jangan lebih dari 3 juta lah tapi gue riset hampir 3,5 juta sih baik-baik saja gitu kan gue scale up scale up scale up nah mulai ya deket-deket 5 jutaan 5 jutaan gitu kayaknya mulai kebaca sama mereka jadi kayaknya ya kalau lo mau itu yang gorengan-gorengan ikut-ikutan mereka gitu ya harus sesepada kedua kayaknya gak bisa besar-besar ya perkiraan gue sekitar 4 juta masih masuk mereka masih biarin gitu kan jadi masih diabaikan lah mereka nganggap masih hadiah kita kayak gini lo punya 4 juta saham A saham B masuk 2 juta 2 juta lo mainin nih ini selesai lo exit dari sini kan udah tp 2% 3% atau berapa lalu lagi bagus ya tungguan aja terus masuk lagi loh ke saham C nih misalnya atau saham A lagi nih kalau misalnya dia naik lagi kayak gue kemarin PNBS itu waktu baru gue kenalan nama PNBS ugal-ugalan tuh gue dari PNBS itu sehari cuman 600 ribu karena sekali gue trading di dia gue cuman 200 ribu jadi dia turun apa dia dari bawah tiba-tiba indikatornya ngasih tau PNBS buy gitu kan gue masuk cuma gue 3% apa bukan 3% sih gue ngeliat cepet banget naik terus gue keluar kan dah 200 ribu gue ngeliat lagi coba cain juga CCI yang terbelasnya itu gue ikut aja kayaknya kan naik turun gitu kan pas lagi naik lagi gitu tekan hendang lagi gue ngasih ngasih 2 ribu lagi nah itu bisa kayak gitu ya ada pasta itu bilang biasanya kontrolnya tinggi itu sampai 3 maksimal 4 kalau udah 4 hati-hati hati-hati sehari itu mau reversal gitu jangan diterusin gitu jangan paruk lah gitu sama kayak gitu bisa aja nih sama lo selesai sama lagi sama lagi yang penting pendek-pendek konsisten tapi lucuan gitu daripada lo nungguin lama wah ada model temen gue gitu nasihatin gue bilang ini udah 7% naiknya udah waktu itu gue main di teens gue keluar gue exit kan gue cuan tuh misalnya 400 ribu apa 600 ribu disitu temen gue bilang oh tunggu aja sampai 10% naik 10% tunggu aja gue gak mau dengerin dia lah ini udah parah maksud gue udah parah banget ini cuannya udah parah terus ngodal segitu gitu kan bener aja gitu sampai berapa persen itu ya gak sampai 10% nantinya turun-turun turun-turun terus dan turun selamanya gitu sampai sekarang nah itu kalau gue kemaru gue nunggu 10% mungkin gue gak akan pernah lepas teen disitu gue ikut terdebat nah sekarang teen gue naik lagi kayaknya gue mau lepas satunya saham A satu saham B ini udah selesai main lo bisa masuk ke saham B atau misalnya kayak tadi misalnya saham B masih bisa dimainin lagi bisa trading lagi gak apa-apa lo nyambung lagi walaupun harganya udah naik toh kan yang penting cuannya tuh konsisten kayaknya gak masalah gitu kan kalau misalnya lo dari A ke B ke C misalnya A ke B profit 200 ribu A ke C profit 400 ribu tapi kalau misalnya dari A ke B 200 ribu B ke C 200 ribu kan sama aja gitu kan itu kan udah ada satuan kayak gitu terus kita udah pake parameter juga jadi buat gue sih gak masalah sih ngambil amatnya aja daripada lo berharap dia naik mau misalnya 5 atik nih misalnya lo mau dapat wangsit dari mana gue gak tau terus lo tungguin ternyata gak sampe gitu kan paling gak kalau lo udah exit sebelum sampe di reversal lo udah aman gitu lo udah taking point gak kejebak disitu gitu prinsipnya gak apa-apa main pendek-pendek oke prinsipnya cowboy itu apa sih cowboy itu modal lo berapa lo cuan jangan cuannya lo ambil buat jajan bakso ya cuan itu masukin jadi modal lagi ditambah cuan tambah modal jadi modal lagi cuan lagi puter kayak gini terus terus ya tiap hari kayak gini sampe kapan gitu kan sampe kapan kayak gini gue waktu itu pertama gue pulihin portfolio gue ya dari minis-minis-minis-minis merah banyak akhirnya gue bisa senyum walau akhirnya gue cuman gue bikin excel sendiri kapan-kapan gue sharing ya di kelas gue gua bisa pulihin dia jadi 77 ribu gitu kan intinya tuh udah gue udah seneng banget yang mending ijo semua walaupun gue cuman cuman 77 ribu gua ngerasa gua udah bisa trading nih udah ngerti gue gitu kan gak masalah yang mending gue happy ijo gitu kan intinya dirgo berarti balik juga gitu kan nah nah 77 ribu sama 2 porsi kali oke ini muter aja terus kayak gini itu cowboy namanya ngembak saham sini-sini sana-sini tembak-tembak tembak-tembak cowboy kan gitu mencana tembak aja sampe kapan kayak gitu terserah lo gue sukanya sampe kapan sama sampe 20 juta saran gue sih jangan time frame tapi lo punya target itu objektif lo gue mau ngumpulin total aset lo ini berapa jadinya gitu jadi cuan sama modal lo semuanya lo sampe kapan gitu kalo gue gitu targetin 10 juta 10 juta gue udah mulai ngurangin itu udah mulai ubah ke swing gitu 10 juta ngapain berhenti gitu ya engga terus gue gitu ya lo terusin tapi ganti metode lo kalo tadi kita cowboy-koboyan gitu sehari bisa trading sampe abis-abisin gapapa kan di awal doang kan karena modal juta kan kecil kita bukan kita bukan orang yang tajir gitu lah ya yang jucu banyak kalo yang jucu banyak mah langsung main aja gitu kan misalnya kayak gue modelnya pas-pasan gitu kan gimana caranya sih biar gue bisa punya modal besar terus gue bisa trading tapi sudah gue tenang gitu ga tiap hari gerasagur segerasagur cowboy trading itu capek loh gue sampe ga bisa tidur ya karena kepala gue panas banget gue insomnya sampe 2 bulan gitu nah disitu kalo lo kumpul lo rubah gaya lo jadi swing swing trader swing harian aja gue biasa swing ga tahan tuh swing lama-lama sampe bulan-bulan berminggu paling lama 2 minggu 1 minggu kulinter saham-saham yang gue udah kenal banget karakteristiknya jadi tujuannya ya lo kenalan juga sama mereka si ini gimana sih PHC gimana sih PSB gimana sih ELSA gimana sih atau misalnya DLR gimana dan sebagainya lalu kenalan nama mereka ya kayak gimana sih kalo kita kenalan nama PDKT maksudnya kan kita ceritahu tentang dia gitu kan sampe juga kayak gitu loh kenalin dia karakternya gimana pergerakannya gak apa alhamdulillah gue udah kenal jadi ya jadi belakangan gue lah mereka jadi gacauan gue di bursa oke nah kayak tadi ini kan gue bilang swing trading swing trading nanti ada bahasanya lain nah mungkin bahasanya trading swing trading agak beda sama para master ya malem gue belajar cepat gue orangnya tuh bukan teoritik teoristik gue tuh orangnya pragmatis dan praktik praktis praktis sepuluh gitu gue mau betah duduk lama-lama liat teori terus ah cepat ngapit-ngapit ketamaan gitu gue kubur bosen kubur ketiduran dan gue pusing baca pikir saham yang gambarnya banyak banget entah gimana orang-orang pernah ngerti oke ini swing trading terus pertama yang harus gue lakukan apa sih lo harus punya akun RDN tadi buat main saham jadi itu nanti akun ini pake sama broker lo lo pooling dana lo disitu broker lo akun ini ambil dana lo disitu begitu lo tutup di aplikasi gue beli saham ini dia langsung ambil dari RDN lo langsung motong dari situ nanti akhir hari dia motong dari total saldo lo disitu nah ini ya lo ke blog gue jagobusnesonline.com lo bisa daftar di panin saham sini ya panin saham ini buat model-model kayak gue yang orangnya males mikir gitu bener-bener gampang bener-bener ya sangat ngebantu ya kalau lo males screening kayak gue gitu gue juga kadang-kadang males gue pake panin saham aja dia banyak apa fitur-fiturnya kapan-kapan gue liatin tuh fitur-fiturnya nah dia ini di belakangnya mandiri sekirita juga lo bisa langsung daftar di mandiri sekirita cuman lo gak bisa dapet fiturnya si panin saham ya lo bisa langganan tambah jadi komunitasnya dia cuma biayanya lebih mahal dua kali lipat sebilangan ya kalau lo jadi member komunitas lo cuma bayar Rp3.000 per hari eh per hari per bulan tapi kalau jadi non-member lo daftar aplikasi dia nih Rp200.000 per bulan gue awalnya non-member tapi lama-lama gue liat gue bakal sering masih lihat Rp200.000 malah banget bang lo nanya kayak gitu kan lo mau nyari duit kok ini banget sih kelihatan banget gitu gak mau keluar duit sama juga mau nyari duit ini kan informasi tentang lu mikirnya jangan kayak gitu lo mikirnya ya bisnis gitu lo mau dapet duit mau dapet duit ya lo keluar modal doang gitu kan gak mungkin pakai dengkul doang kita main saham gitu kan apalagi apalagi tools ini akan mempermudah dan menurut gue worth it lah ya lo bisa langsung daftar di mandiri sekuritas boleh gak masalah cuman lo gak dapet fitur ini gitu ini bukan punya gue ini penyanya bang antoni panen saham dan teman-temannya dan timnya ini gue seneng banget lah responsif bener bener responsif banget langsung jawab tiap pertanyaan gue ya oh ya disini juga kalau gabung komunitasnya ya keunggulannya lo tuh dapet kayak sesi sharing dengan bang antoni dan kawan-kawan mengenai insight-insight saham-saham yang bisa di swing atau besok tinggal panen kayak gitu dia ngajarin kita cara nganalisa data juga walaupun aplikasi panen saham ini sangat mudah dipakai ya nanti gue tunjukin sekilas ya buat overview aja kapan-kapan gue bikin presentasinya ya karena itu udah gabung ke komunitas ya abis ada data mari lihat gue lagi sekali lagi ya nilai gue ya blog gue oke lo bisa lagi klik ini nantinya diarahin ke halaman registrasi komunitas panen saham terus ke maus mandiri online sekuritas gue udah punya bang mandiri online sekuritas ya dikena aja lagi gue dikena aja lagi kan gak bayar juga kecuali lo mau mainin lo tar duit disitu gak bayar lo maksud sini tapi ya ininya lo harus bayar aplikasi manika panen sahamnya lo harus bayar ya so worth it lah kalau cuman banyak 75 ribu perbulan ya secapainya mereka lah buat bikin aplikasi itu kan gimana juga hasil karya mereka apa manfaatnya sih metode kayak gini yang ugal-ugalan cowboy-cowboyan yang gue bilang cowboy gue udah gak pake karena gue merasa gua udah cukup modalnya dan gue bisa bermain kayak orang normal bisa main swing ya sekarang gue swing mingguan harian jadi gue gak mau capek-capek tiap hari gue tongkrongin gitu jadi kerjanya kalo lo swing nih kalo kasih gue gua gak liat tuh apa kapan dia naik gua bilang kan entry point gua tinggal liat aja limit heightnya apa gua hitung misal 7% apa 3% gitu misalnya kalo misalnya gue mau gitu ambil resiko ke 3% apa 2% aja udah gue set aja dia malem-malem jual gitu kan kalo dia sampe 3% udah udah sampe biarin aja gitu kan yang penting lo udah penasahan pergerakannya gimana jadi ngecilin resiko cut loss juga ya ya lo mengenal karakter-karakter kami dan tadi lo ketau karakternya si dmx si bbca si bris si siapa karena lo dengan main sering main gitu sehari bisa beberapa kali trading lo biasanya akan terbiasa ngeliat karakter mereka itu seperti apa sih gitu masing-masing punya karakter yang unik-unik ya kita laik gorengan sih ya kalo gorengan ya bagus buat ngumpulin modal tapi kalo modal lo udah kekumpul nanti jangan larut gitu lagi itu lo gampang kena skak disitu kalo udah kena skak udah selesai menghati intuisi lo membaca pergerakan harga ya jadi terlatih liat pergerakan harga ini kira-kira bakal naik apa dia bakal diem-diem seharian bakal sideway di situ-ditu aja apa bakal turun sekejap aja ya Ichimoku ini lebih Ichimoku versi apa ya versi ala-ala lah tanpa indikator jadi cuman ngeliatin quotes-nya dong lo datang pergerakannya kayak gimana gitu dari karakternya ya lo balik lagi kesini sorry balik coba gue sampein ya swing trading kalo lo udah sampe tahap ini modal lo udah kekumpul gitu lo mau nge-swing ya lo jangan main digorengan lagi deh ya kalo udah kayak gitu itu lo bakal mudah dimakan sama mereka gitu loh terus nanti dana lo nyanggut disitu udah lah nangis-nangis kimos gitu kalo udah main disini ya lo liat aja ya yang market capitalnya itu diatas 1 triliun terus liat volume tradingnya itu kalo bisa diatas 10 ribu tapi kalo masih ribuan-ribuan diatas seribu gitu masih oke-oke lah asal banyak jangan bincang-bincang aja katanya seribu katanya berapa gitu nah itu cara ngeliatnya yang pantas di tradingin atau cuman goreng-gorengan dong yang keriu-keriu bikin kolesterol sama sakit leher nah itu nanti kencang banget kapan-kapan yang ngebenduk mental trader handal ya karena lo masih kecil mainnya ya cut loss sih ya sama aja sih cut loss ngeri-ngeri juga gue waktu itu ngeliat cut loss 30 ribu 50 ribu gitu masih ngeri tapi begitu lo udah sampe puluhan juta modalnya terus cuan lo udah 2 jutaan juga sehari 1 juta 1,5 juta tapi minimal diatas 500 ribu lah lo ngeliat cut loss aja 500 ribu lo sih kata aja karena kan dikira cuannya banyak udah pada duit lo nyangkut disitu ini lo cut loss lo main di tempat lain jadi kerugian lo ketutup dengan lo cut loss itu lo punya modal untuk lo puter lagi ya tadi jadi itu gak tau saham kan gak tau baiknya kapan nah jadi mental lo terlatih cocok untuk yang gak ada belajar ribet dan pengen cepet bisa kayak gue nih gue gak mau ribet gue pengen cepet bisa jadi gue ngoprek gue invest banyak disini Alhamdulillah sudah pas satu-satu yang nyakut jadi gue bisa narik modal gue lagi ya gue udah main teratur dan hidup damai lah bersama trading saham itu semua gue lakukan dalam 3 bulanan oke 3 bulanan tadi kalo lo liat tadi yang report si ini si tadi itu Februari gue udah main ya Februari tapi Maret April Mei iya 3 bulan lebih gue udah bisa sampai modal tadi pagi gue 37 saat gue masuk mudah-mudahan gak cut loss kacau gue gak cut loss ya ini yang pengen cepet bisa pakai metode ini oke itu sharing gue tentang modal ya panjang lebar jadi lo bisa nanti modal lo kapan lo siapin gue mau buka kelas nanti kelas namanya kelas belajar belajar sama-sama belajar belajar saham sama-sama sama-sama belajar saham ya nanti gue kasihin nama yang formal ya gue gak mau ngajarin karena gue gak tahu apa yang bisa gue belajarin gue belajarnya juga serempangan lo bisa belajar metode-metodenya nanti gue kasih tahu muling ngerbana CCI lah stokastik lah apalah nanti gue kasih tahu lo kalau lo mau belajarin lebih detail lo cari resource lain aja di youtube banyak di google banyak dari youtube nanti lo belajar kita di kelas belajar bersama itu kita trading bareng jadi gue ada garansi itu biayanya gak mahal dan dengan biasa gitu selama dua sesi kita akan trading bareng gitu ya 2 hari jadi hari ini hari besok misalnya gak ada saham yang bisa di tradingin gimana nih bang 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 kan gue udah bayar gitu kan kalau gue garansi kalau ada hari yang sahamnya gak bisa kita tradingin yaudah itu gratis boleh sampai ikut lagi sampai ada saham yang bisa kita tradingin berikutnya baru sesi nya selesai batch selanjutnya kayak gitu dan kelas gue batasin cuma 10 orang per sesi ya gaya gak mahal juga nanti kita bikin format dulu untuk buka pendaftaran nanti ada grup ya juga ada grup macem-macem untuk member ya jadi lo udah liatin cara gue nanti gue kasih tau masuk sini gitu karena gue juga main disitu dan gue gak bakal sempet gitu jelasin lo gimana 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 gue baru ketinggalan terus gue gak bisa gue buktiin ke lo bahwa gue bisa cuan dengan cara kaya gitu gitu nah gue tuh pengen nunjukin cara gue gimana terus gue bisa cuan dari situ gimana gitu jadi lo bisa ambil pelajaran dari situ oh kaya gitu best practice aja lah maksud gue kaya bollinger band kaya stokastik apakah RSI apa kan teorinya maksud gue ya lo cukup tau teorinya lah ya tuh semuanya di tools itu ada gitu langsung kita ikut sekuritas biasanya gue punya aplikasi tuh udah cover itu semua dan kita tinggal tunjuk-tunjuk aja yang penting kita ngerti prinsipnya si RSI itu ngapain si si AI itu ngapain cara ternyatnya gimana gitu kita gak bakal ngitung-ngitung garis-garisnya lagi gitu kan manual gitu gak bakal kayak gitu waktu itu gue jadi waktunya dalam-dalam banget kayak gitu oke coming soon ya gue lagi ngusun salah satu strategi dengan abang gue abang gue yang ngeracunin gue saham yang namanya Reza nah gue kemari ngobrol sama diri cafe kita realnya dia bilang dia bilang ke gue dia nanggil gue Sifu kemudian dia belajar sama gue Sifu kan punya banyak akun ini kan trading ada tiga satu gak aktif mau syariah nih ayo ya yang ada orang mau syariah aktif akif akun gue dari Februari menurut ini gak dateng-dateng nah jadi dibagi aja minimal punya dua akun nanti dibagi satunya buat invest artinya begitu itu diputar-putar satunya buat jajan jadi kayak income no harian gitu lah bulanan lah gitu nanti gimana roadmapnya nanti gue bikin sesi sendiri kelas sendiri untuk itu ya roadmap strategi 1 miliar dalam setahun modal 10 juta ya gitu harusnya dengan roadmap dan strategi yang kita berkirakan kemarin diskusi bareng itu ini possible gitu dan itu emang sebenernya dia possible possible dalam setahun 1 miliar dalam modal 10 juta yang diputar-putar kayak tadi gitu kan modal 10 juta tapi kan dia kan berkembang gitu kayak gue tadi dari 2 juta berkembang sampai 30 juta kayak gitu ini juga bisa kayak gitu 10 juta kembangin lagi kembangin lagi main santai-santai aja nah main juga investkan bukannya lo mau cari maafan dari sini ini ini gak bakal diganggu gitu akan lo diemin aja nanti kalau ada kebutuhan baru gue tarik gitu kan nantinya lo puter-puter main bisa hal yang jelas jangan mau gak jelas oke gitu oke ini ya nanti stay tune aja di channel gue di sosial media kita di blog gue nanti gue umumin kalau ini sudah fix oke kita masih bodoh oke sekian sharingnya semoga gak bantu stay safe stay healthy terus happy cuan poncosnya gue tanggung kalau cuan bagi-bagi oke sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati